Intro Halo Sobat Brainly, kali ini kita akan mencoba menjawab soal mengenai metabolisme. Sebutkan komponen-komponen yang berperan dalam proses metabolisme. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui mengenai metabolisme. Metabolisme adalah seluruh proses atau reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel. Metabolisme itu sendiri terdiri dari dua proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Perbedaannya adalah, anabolisme merupakan suatu proses penyusunan suatu senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan katabolisme merupakan proses pengurayan atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Selain itu, dalam proses anabolisme dibutuhkan adanya energi. Sedangkan, pada proses katabolisme menghasilkan energi. Untuk memperlancar metabolisme di dalam sel makhluk hidup, melibatkan komponen-komponen yang sangat berperan sebagai penunjang. Yang pertama adalah enzim. Enzim di dalam metabolisme berperan sebagai katalisator. Artinya, enzim mengatur kecepatan dan juga kehususan ribuan reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Yang kedua adalah adenosine trifosfat atau ATP. ATP ini berperan sebagai penyimpan energi yang sewaktu-waktu siap untuk digunakan. ATP ini bersifat universal atau bolak-balik. Yang ketiga adalah reaksi oksidasi reduksi atau redox. Reaksi oksidasi reduksi ini merupakan dua reaksi yang terjadi secara bersamaan. Di mana, pada reaksi oksidasi terjadi pelepasan elektron dari suatu atom ataupun senyawa. Yang kemudian, elektron yang dilepaskan tersebut akan digunakan dalam reaksi reduksi, yaitu penambahan elektron dari suatu atom atau senyawa. Jadi, komponen-komponen yang berperan dalam proses metabolisme adalah Enzim adenosine trifosfat atau ATP dan reaksi oksidasi reduksi atau redox. Semoga penjelasan dari saya dapat membantu teman-teman dalam memahami mengenai metabolisme. Semangat belajar dan terus berkarya! Terima kasih telah menonton!